Dari total 488 bacaleg yang terdata di Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur, hanya 26 bacaleg yang telah memenuhi syarat. Sementara 462 lainnya belum memenuhi syarat. KPU Tanjung Jabung Timur sendiri telah menerima berkas perbaikan ratusan bacaleg dari 17 parpol yang mendaftar. Penterimaan berkas tersebut terakhir diserahkan oleh masing-masing perwakilan parpol pada 9 Juli 2023 lalu. Saat ini, verifikasi perkas tersebut masuk dalam tahap pencermatan dimulai pada 10 Juli hingga 6 Agustus 2023 mendatang, di mana perkas ataupun dokumen ratusan bacaleg ini akan kembali diperiksa kelengkapannya sesuai dengan standar database yang ada di aplikasi. Setelah selesai tahap verifikasi dan pencermatan dokumen di tanggal 6 Agustus, pihak KPU akan menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil perbaikan ke masing-masing parpol. Selanjutnya, menyusun rancangan daftar calon sementara atau DCS. 14 parpol nasional ada 17 yang mengajukan perbaikan administrasinya. Di aplikasi Cylon kita semua sudah nih, kecuali Garuda memang nggak ada calonnya ya. Kalau tahapan sekarang, verifikasi administrasinya, pencermatan dokumen sekarang yang memenuhi syarat dari 488 bakal calon, itu baru 26 calon yang memenuhi syarat. Untuk selebihnya bang, selain dari 26 tadi, kita mengasih waktu atau batas waktu sampai berapa lama untuk perbaikan mereka? Kalau untuk perbaikan dokumen ini, dari tanggal 10 Juli sampai 6 Agustus. 6 Agustus. Ya, nanti di prosesnya dari edaran tadi malam, RSE 700 dari KPU, di tanggal 16 itu paling akhir, ada namanya di aplikasi itu submit namanya. Partai mengiripkan surat ke KPU untuk membuka silotnya lagi. Untuk diketahui dari 18 parpol nasional yang ada, hanya 17 parpol yang mendaftarkan ke KPU Tanjung Jabung Timur. Sementara satu partai lainnya, yaitu Partai Garuda, tidak mendaftarkan karena tidak memiliki bacalek. Sementara satu partai lainnya,